Oke, jadi tajuan yang kedua saya sudah siapkan juga namanya putri mandi Nah ini salah satu lokal tradisional yang favorit Saya sendiri juga suka banget makanan ini karena dia itu sangat-sangat delicate Terus karena santannya yang bikin gurih, terus ada porutan kelapa dan gula dalamnya Jadi waktu kita makan tuh manis gurihnya pas banget di mulut So, let's start cooking now Jadi kita akan mix, itu 125 gram sepung ketan Tagu, 25 gram Gula pasir, 50 gram Dan garam, satu pinch Ya, jadi kita aduk Nah, sengaja saya nggak tambahkan air yang cukup dulu karena kita akan bagi tiga Jadi adonan ini kita akan kasih pewarna Karena saya butuh warna-warna seperti putri yang baru turun dari pelangi Oke, kita bagi tiga kurang lebih seperti ini Keduanya saya bikin itu favorit saya namanya putri mandi Ini adalah sejenis jajanan pasar yang juga sangat menarik untuk dilihat dan disajikan Lalu kita akan pisahkan ketiga calon putri ini menjadi tiga warna Jadi kita pisahin dulu satu sekarang Satu lagi, sebelah sini Oke, nah kita ada tiga bol sekarang Nah, masing-masing kita akan tambahkan santan yang udah kita kasih pewarna Yang pertama kuning Oke, terus merah Terus hijau Nah, kita mix dulu sekarang yang warna hijau Oke, nah ini udah kalis Jadi dia harus cukup konsistensinya antara air dan tepung Karena kita akan masak lagi nanti kita rebus Jadi dia seperti pasta Seperti ini Oke, nah ini kita diemin Sekarang kita bergerak ke yang kuning Bersama kita remes-remes Jangan lupa abis pegang yang hijau cuci tangan Ya, biar gak tercampur Oke, nah ini udah jadi juga Oke, nah ini kita sisihkan Oke, next kita siapkan sekarang yang warna merah Nah, sama Dicampur Seperti ini Nah, ini udah ready Nah, sekarang setelah kita bulut-bulutin ini Seperti kalis Kita akan roll Lalu kita potong-potong seperti ini Oke, sekarang kita akan bulut-bulutin Oke, ready Nah, sekarang kita akan rebus Dengan air gula Yang kita masukin ke dalam pan nanti Dengan daun pandan Nah, kita juga tambahkan gula dan garam ke dalam rebusan ini Nah, ini airnya udah mulai mendidih Kita kecilin Tapi saya lupa ininya belum diisi Isi dulu ya Nah, kita mesti isi nih Ini udah kita siapin sama kelapa parut Jadi, kita masukin Dikit-dikit Jadi, ini adalah kelapa parut yang kita tambahkan gula dan daun pandan Jadi, ini kita filling dengan kelapa parut Pasti makan di mulut enak banget ya Tapi kalau mau kreatif, boleh diganti dengan apapun yang Anda mau Kita isi dengan coklat juga, nggak masalah Atau flour, boleh juga Tapi yang ini kita mau autentik Oke, nah ini udah kita isi semua Kita balikin lagi ke dalam air mendidih yang ada gula dan garamnya Garamnya Seperti biasa kalau dia udah matang, dia akan naik Oke, nah ini udah naik semua Kita saring sekarang Oke, taruh dalam ais Oke, nah ini kita diamkan di sini Nah, sekarang kita akan buat Sausnya yaitu Santan Gula Kita aduk Dan yang paling nikmat adalah sausnya Karena itu adalah full 100% santan Yang kita kasih sugar dan salt Dan kita kentelin Lalu kita tambahkan cornstarch Oke, daun pandan Nah, oke Oke, lalu kita sisikan dulu di situ Diamkan Sekarang putih mandinya Kita siapin bak mandinya Kita butuh daun pisang Yang sudah kita lemaskan dengan api Bikin dua rangkap Seperti ini Nah, ini kita buat bak mandinya sekarang Selamat menikmati Oke, bak mandinya udah siap Kita pati sekarang Selamat menikmati Oke, bak mandinya udah siap Kita pati sekarang Putih mandi Siap dihajikan Oke putih mandinya sudah siap dihajikan Jadi rasanya itu benar-benar rich Karena ada santannya, kelapa parut cermnya Terus juga tepung ketan yang luar biasa Bikin adonannya yang luar biasa ini Teksturnya sangat-sangat di mulut Oke yang mana-mana kita lanjutkan yang ketiga Stay tuned di Safe Table